Intro Akses jalan-jalur esaburan di Kabupaten Kupang dengan panjang penanganan 6,5 km pada 10 segmen yang telah diinstruksikan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Maksidenabu saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi tersebut telah diselesaikan dan masyarakat sudah bisa melintasi jalur itu yang baik Victor Filipi Christian Denosiki salah satu toko adat di wilayah tersebut menyatakan kondisi jalan yang telah mencari instruksi garis PUPR Provinsi NTT Maksidenabu saat turun ke lokasi melihat kondisi jalan yang pada saat itu kondisi hujan sehingga menyebabkan lumpur dan licin telah diselesaikan dengan baik oleh PT Cahaya Berlian Jaya Abadi sehingga masyarakat saat ini sudah bisa melewati akses jalan tersebut Saya atas nama masyarakat Amarasi Raya dari sisi lembaga pemangku adat Saya Victor Filipi Christian Denosiki yang dikukuhkan 5 Juni 2015 di Sonaf Uninama sebagai pemangku adat di Eksopra Jamras Atas nama masyarakat negeriku Terima kasih kepada pemerintah dan PT pelaksanaan pekerjaan untuk satu hasil demi kami sampai anak cucu Lebih lanjut, Petrus Moni, pengawas lapangan dinas PUPR Provinsi NTT dan Emilia Dosiwoda, direksi PUPR Provinsi NTT kepada media ini menyampaikan bahwa keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah dan pihak PT menjadi motivasi bagi mereka sebagai pihak pengawas agar lebih semangat lagi selesaikan persoalan akses jalan tersebut Dirinya menjelaskan kondisi jalan pada saat hujan waktu itu membuat pihak pekerja kesulitan untuk bekerja karena situasi hujan yang tidak kunjung habis saat itu Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis PU sebagai penanggung jawab anggaran beliau begitu sigap dalam menanggapi berbagai isu dan memerintahkan dan menugaskan kami untuk menindaklanjuti setiap kegiatan di lapangan dan seperti yang teman-teman lihat kondisi yang diangkat isu-isu yang ada di lapangan dengan sigap kami juga menanggapi perintah dari beliau dan kondisi yang seperti sudah kita saksikan bersama sudah menjadi jauh lebih baik untuk ditindaklanjuti menjadi lebih baik lagi Terima kasih Keluhan ini maksudnya juga untuk kebaikan kami juga karena kemarin memang hujan yang cukup deras itu juga yang membuat jalan kami juga daerah sekitar sini cukup lembab sehingga memang memperlukan perhatian yang lebih dan dengan instruksi kepala dinas dengan apa yang kami lakukan jadi kami memperbaikinya dengan secepatnya sehingga masyarakat pun juga bisa menikmatinya dengan baik, dengan secepatnya Marianus Kopertino Napa ST selaku Direktur PT Cahaya Berlian Jaya Abadi ketika ditemui media ini di lapangan menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Amarasi yang telah memberikan informasi mengenai kerusakan akses jalan di wilayah Amarasi sehingga kepala dinas PU per provinsi NTT bisa turun langsung ke lokasi untuk memberikan instruksi kepada pihak PT CBJA untuk segera memperbaiki akses jalan di segmen 10 yang waktu itu terlihat berlumpur dan licin agar segera dilintasi saya pribadi tidak ada kata lain mungkin kalau untuk instruksi seperti yang kita lihat saya hanya berterima kasih banyak yang pertama menjadi terhadap masyarakat Amarasi khususnya karena sudah memberikan instruksi atau informasi mengenai jalan yang baru-baru kita lihat bersama dengan kondisi rusak saya pribadi sangat berterima kasih sekali lagi terima kasih kepada para wartawan juga sudah dapat meliput itu menurut kacamata kami sebagai motivasi untuk kami juga memberikan kami informasi sampai kepala dinas PU turun di lokasi untuk memberikan kami arahan, informasi habis itu juga pendapat mengenai persoalan yang kita hadapi berwaru seperti yang kita lihat hasilnya seperti itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkat dari kepala dinas instruksi dari kepala dinas ada beberapa segmen juga yang baru-baru saya membeliau instruksikan sudah kita selesaikan juga sekali lagi saya mau mungkin sedikit bangga kan untuk khususnya kami tim paket wasawuran dari PPK Pak Jerileha terima kasih salam hormat juga ibu koril, ibu pepi, pak peta dan semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu khususnya juga konsultan Petri Bonindo terima kasih banyak tanpa arahan yang saya sebutkan tadi tidak mungkin seperti ini saya sangat berterima kasih dan satu lagi yang saya mau sampaikan bahwa semua akan selesai karena bukan kami kerja sendiri kami kerja dalam tim apalagi sekarang diperkuat oleh masyarakat dan juga para wartawan yang semoga saja mendukung kami dalam hal konstruksi jalan terima kasih banyak dari Kabupaten Kupang Mixon melaporkan